Memperingati Hari Kooperasi Nasional atau Harkopnas ke-77, Dinas Kooperasi UKM dan Perdagangan Lampung Tengah menggelar baser UMKM dan potong tumpang. Peringatan Harkopnas ke-77 di Kabupaten Lampung Tengah dibuka langsung oleh Sulfikat Irwan, bwakili Bupati Lampung Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kooperasi dan Perdagangan, Kepala Satuan Kerja, Camat, dan Puluhan Pelaku UMKM sekabupaten Lampung Tengah. Dalam semputannya, Kepala Dinas Kooperasi, UKM dan Perdagangan menyampaikan kooperasi bersama UMKM bersinergi dalam memasarkan produk lokal. Menurutnya UMKM mampu meningkatkan perekonomian daerah dan terbukti mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Selain menggelar baser UMKM, juga dilakukan pembinaan kepada kooperasi. Di ke-77 bang, kooperasi Harkopnas untuk tingkat Kabupaten Kota, kita khususnya Kabupaten Lampung Tengah, melenggarakan ini dalam rangka mengerikati Harkopnas 77 tingkat Kabupaten yang kita selenggarakan di Waterboom, kooperasi Wikarya. Ya, modelnya kita mengundang seluruh kooperasi, kita potong tumpang bareng-bareng, dan baser UMKM itu yang paling penting. Jadi kooperasi berserta UMKM bersinergi, jadi ada hari ulang tahunnya, ada masyarakatnya, ada seluruh kooperasi, dan UMKM berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan begini, produk-produk UMKM kita akan menghasilkan ekonomi, meningkatkan ekonomi UMKM. Dengan diadakannya, peringatan Harkopnas ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.